Intro Yeah, welcome back smart viewers First, kalau segmen sebelumnya Wow sudah membahas mengenai 6 pulau paling mengesankan di dunia Nah, selanjutnya geiran bahas mitos dan realita seputar pulau-pulau yang ada di dunia nih Dan berikut ini merupakan 6 pulau dengan mitos dan realitanya Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Meets Our Reality Intro Pertama Pulau Segitiga Bermuda Pulau yang dikelilingi oleh banyak konspirasi ini berlokasi di Amerika Serikat Yang membentuk zona segitiga di Laut Atlantik Tiga sudut dari zona segitiga itu ialah Miami di Florida, San Juan di Puerto Rico, dan Bermuda di Atlantik Utara Penulis terkenal berasal dari Amerika yang bernama Vincent Gadis adalah pencetus utama yang menulis sebatasan bermuda pada 1964 di majalah Argosy dan menamai area itu sebagai segitiga bermuda yang mematikan Nama itu disandang oleh segitiga bermuda dikarenakan banyaknya kejadian atas hilangnya pesawat atau kapal yang melewati zona segitiga bermuda Seperti pesawat flight 19 ataupun kapal Mary Calliste yang disebut sebagai ghost ship di mana hilangnya dari kapal ini tidak meninggalkan jejak apapun Semenjak keluarnya teori konspirasi, segitiga bermuda berhasil menarik sejumlah perhatian masa Namun fakta yang tidak bisa dipungkiri ialah salah satu penyebab kemungkinan hilangnya kapal dikarenakan adanya pusaran air yang kuat di bermuda sejauh 50 miles dari Florida Karena pusaran yang kuat ini, kapal-kapal yang melewati segitiga bermuda berpotensi untuk menemui akhir yang mengenaskan Kedua Pulau Jawa Pulau Jawa yang menabungi kota-kota besar di Indonesia termasuk Jakarta memiliki populasi sebanyak 136 jiwa Pulau Jawa merupakan pulau terpadat penduduk di Indonesia Pulau Jawa sudah menjadi 60% dari populasi warga Indonesia Banyak sejarah Indonesia yang tercatat di Pulau Jawa Pada awalnya, Pulau Jawa merupakan pusat dari kerajaan Buddha, Hindu hingga Islam Pulau Jawa pun menjadi saksi buta atas proklamasi dan perjuangan dari kemerdekaan Indonesia Tidak heran jika Pulau Jawa dijadikan pusat ekonomi, politik, dan sosial dari orang Indonesia Fakta yang menarik ialah Pulau Jawa padat penduduk Namun tidak semua populasinya bisa berbahasa Jawa Di Pulau Jawa sendiri terdapat 6 provinsi Yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta Penduduk di Jakarta dan Banten menggunakan bahasa Indonesia sebagai sehari-hari Sementara Jawa Barat berbahasa Sunda Bahasa Jawa lebih banyak digunakan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur Ketiga Pulau Okinawa Pulau ini memiliki realita yang menarik Pulau yang secara geografis ini adalah bagian dari Jepang Penduduk di pulau ini ternyata memiliki pendapat yang berbeda dengan masyarakat Jepang pada umumnya Penduduk di Okinawa yang memiliki nama Nipponjin mengidentifikasi diri mereka berbeda dari orang luar Bahkan penduduk di Okinawa memiliki bahasa yang berbeda dan memiliki beberapa budaya yang unik dibandingkan dengan negara Jepang pada umumnya Tidak berhenti di sana ternyata pulau Okinawa memiliki sejarah yang tragis Pada perang dunia yang kedua Okinawa mendapat julukan sebagai tempat paling berdarah kejam Hal itu dikarenakan operasi iceberg atau yang lebih dikenal sebagai perang Okinawa merupakan cikal bakal dari perang dunia kedua Keempat Just Enough Room, pulau terkecil di dunia Cukup menarik bukan bahwa pulau terkecil yang bisa ditinggali ternyata bertempat di Amerika Pulau yang bernama Just Enough Room ini atau tempat yang cukup pas terletak pada Alexandria Bay dekat dari batas garis Kanada Apa yang membuat pulau ini cukup unik ialah fakta bahwa luas dari pulau ini kurang lebih hanya sebesar lapangan tenis Sehingga hanya cukup untuk sebuah rumah yang ditemani oleh satu pohon Pulau ini awalnya memiliki nama Hoop Island Namun namanya diganti semenjak ada keluarga yang membeli pulau ini pada tahun 1950 Keluarga ini lalu menanam pohon dan membangun rumah dari tanah yang ada dan berencana digunakan untuk tempat menghabiskan akhir pekan Kelima Hashima Island Pulau yang dulunya sempat masuk sebagai pulau padat penduduk sekarang menjadi pulau yang paling terbuang di dunia Pada tahun 1974 proyek penambangan di pulau ini resmi ditutup dikarenakan batu bara yang tak lagi tersisa Para penduduk pun mulai meninggalkan pulau Hashima hingga akhirnya kosong tanpa berpenghuni Meski telah jadi kota mati pada tahun 2000 ketertarikan wisatawan pada pulau tersebut mulai muncul Bahkan Jepang tidak mengelak atas tudingan adanya isu tentang kerja paksa tersebut Pemerintah Jepang juga berkomitmen untuk membuat semacam information center Yang menjelaskan tentang para pekerja paksa tersebut untuk menghormati mereka Keenam Peak Beach Seperti namanya pulau yang bernama Peak Beach atau Peak Island memiliki nama resmi yaitu Big Major Cay Pulau yang terletak di Bahamas ini tidak memiliki penghuni manusia Namun pulau ini dihuni oleh para babi Tentang bagaimana babi-babi itu bisa berada di pulau itu sendiri belum diketahui Namun ada sekitar 20 babi dan anak babi yang sekarang telah berpenghuni di pulau tersebut Pada website resmi Bahamas pengunjung ditawarkan untuk mengikuti tour yang highlightnya adalah berenang di pantai bersama babi-babi Tidak hanya berenang, tour yang disediakan oleh Bahamas ini menawari mengelilingi pulau dengan kapal Dan bermain bersama binatang-binatang yang tak kalah lucunya seperti bintang laut dan iguanas Pulau ini sering dikunjungi oleh para turis dan bisa dibilang mereka sedang menikmati hidup mereka Wah ternyata menarik juga ya mitas dan realitas seputar pulau-pulau tersebut Jadi nambah pengetahuan Miss Kepo banget nih By the way pasti setiap pulau punya pantai dengan ciri khasnya masing-masing Nah sekarang Miss Kepo mau minta rekomendasi dong pantai-pantai yang asik untuk dikunjungi Oke tapi seperti biasa ya akan dijawab setelah jeda pariwara berikut ini Sub indo by broth3rmax